Apa kata Nabi S.A.W? Wakafa bil mauti wa'iza Ada nasihat dengan suara Abdul Sawad Ada nasihat dengan tulisan novel ketika cinta bertasbih Ada nasihat dengan ceramah tausiah Tapi ada nasihat yang diam seribu bahasa Itulah kematian Maka dengan sering-sering berziarah Saya sendiri pribadi tidak ada yang menasihati saya Maka satu-satunya cara saya adalah dengan ziarah kubut Saya kasih tiga contoh perbuatan sahabat yang disangka orang berdusta padahal bukan dusta Pertama Nabi masuk ke rumah sahabat Ketuk pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Tiga kali Baru dia jawab Wa'alaikumussalam Buka pintu Kata Nabi Dari tadi kamu ada di situ Ada Kenapa tidak jawab dari pertama Aku mau dapat doamu tiga kali ya Rasulullah Pertanyaannya Apakah sahabat yang ada di balik pintu itu pembohong? Tidak Dia mau dapat doa Nabi tiga kali Berarti doanya sembilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru dia buka pintu Kalau kamu minta izin salam tiga kali Tidak diizinkan Maka pulanglah Contoh kedua Datang tamu Datang tamu Dia bilang ke istrinya Matikan lampu Matikan lampu Istrinya masak Begitu masakan datang Masakan ini cuma cukup untuk tamu saja Karena makanan anaknya Dia sendiri tak ada makan Diletakkan di ruang tamu Habis itu matikan lampu Lalu dia Pura-pura Bunyi makan Besoknya datang menghadap Rasulullah S.A.W Apa kata Nabi S.A.W Adhak Allah Allah menurunkan rahmat soni'akuma Perbuatan kamu berdua tadi malam Kelihatannya seperti bohong Pura-pura makan Padahal dia sedang memuliakan tamu Memuliakan tamu Yang ketiga adalah Bahwa Perbuatan bohong Dalam tanda kutip Dibenarkan dalam tiga hal Yang pertama Ketika kita Perang Bukan prank Kita sedang perang Tiba-tiba saya masuk ke rumah bapak Ini musuh orang kafir Mau membunuh Abdul Somad Saya masuk ke rumah Masuk ke bawah tempat tidur Lalu kemudian Datang musuh Bawa pedang Ada Abdul Somad disini Bapak menjawab Abdul Somad tidak ada disini Akhirnya mereka pergi Apakah bapak waktu itu bohong? Tidak Karena bapak kan bilang Abdul Somad tidak ada disini Dia ada di bawah tempat tidur Itu namanya khidda'ah Al-harbu khidda'ah Saat bila kita punya masa lalu yang suram Apakah harus diungkapkan atau tidak Pada calon suami istri Dosa apabila tidak diungkapkan Tidak dikasih tahu Ada keterusterangan Yang membuat hati orang luka Tapi ada sesuatu yang Antum sembunyikan Bisa berefek hukum Ini starata saiban Ini starata bikran Kata Imam Ibn Taymiyah Dalam kitab Majimu'u Fatawa Dikutip oleh Imam Sayyid Sabik Dalam pikih sunnah Yang punya teks Ibn Taymiyah Nama kitabnya Majimu'u Fatawa Dikutip oleh Sayyid Sabik Dibuatnya dalam kitab Pikih sunnah Ini starata bikran Fapanat saiban Falahul fashuh Kalau seorang suami Mensyaratkan istrinya Mesti perawan Ternyata tidak perawan Maka dia punya hak fasah Membatalkan pernikahan Jadi kalau sekedar antum dulu Pernah nonton-nonton karaoke Tak perlu antum ceritakan Ditanya kau soleha Insya Allah bang Masa lalumu Siapa yang tak pernah punya masa lalu Emangnya kau suci Tapi kalau sudah masalah Implikasi hukum Antum mesti terus terang Karena kalau antum bohong Maka dia punya hak fasah Ini hati-hati Adalah itu cerita Tapi bahaya juga Ini kalau cerita Dia tak jadi Tak mau Membukakannya ke yang lain Allah amat Pokoknya Gawat lah itu Setelah diteliti Rupanya di dalam tubuh kita ini Ada diciptakan Allah Macam saringan Kantong Jadi ketika dia Kencing itu Dalam keadaan Jongkok Mangkok yang Macam saringan itu Tumpah habis Kalau kencing jongkok Dia tumpah habis Tapi kalau berdiri Maka dia Tumpahnya tak habis Tersisa Sikit 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 Itulah yang dia Mengkristal Menjadi batu Bukan batu cincin Yang ditembak Laser menyumbat Sakitnya Minta ampun Waktu kencing Jadi Ini termasuk Mujizat ilmiah Makanya di barat Sendiripun Orang yang paham Medis Mereka kencingnya itu Sudah mulai jongkok Kaki kiri Ditekuk Kaki kanan Jadi jongkoknya Tidak macam Orang jongkok Main Tuo Jongkoknya itu Kaki kiri Ditekuk Kaki kanannya Tidak ditekuk Bukan Tidak ditekuk lurus Macam mana lah Mencontohkannya Nanti kucontohkan Kalian ketawa Pula Tidak ada Mahasiswanya ini Bisa jadi Bahan peragaan Satu orang Satu orang Nanti aku juga Ujung-ujungnya Yang satu Menekan Lambung Begitu Sesudah itu Kalian videokan Pula Tidak ada Untunglah ada Kawanku Kedua Kami Kalau sempat Aku sendiri Apa Tak kacau Nah Sudah Setelah itu Baru Dibalik Dia Sehingga Tertekan Mendehem Mendehem Kedalam Tertekan 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 Dia keluar Tertekan Itulah Maka ketika Nabi Dibawa Berdagang oleh pamannya Abu Talib Tiba-tiba Keluar dari tempat Kuil itu Seorang laki-laki Namanya Bahira Bahira Tak pernah keluar seumur hidupnya Dia ibadah Jadi dalam Dilihatnya Ditanya Abu Talib Siapa ini Abu Talib Kata Abu Talib Ini anak saya Kata Bahira Kalau tepat kitab yang ku baca Dan firasatku ini bukan anakmu Karena anak ini Ayahnya sudah meninggal ketika dia Dua bulan dalam kandungan Inilah Nabi terakhir yang dijanjikan Allah Kata Abu Talib dari mana kau tahu Aku lihat tanda-tandanya Kulihat awan dari tadi menaungi Dan aku lihat pokok kayu Bersimpuh sujud dan batu-batu Dalam kitab yang ku baca Inilah Nabi terakhir yang ditus Allah Jangan bawa dia ke Syam Karena di Syam sudah banyak orang Yahudi menunggu Mereka pun tahu tanda itu Aku khawatir nanti mereka bunuh ini Kenapa ini dibunuhnya kata Abu Talib Karena mereka menunggu keturunan Nabi terakhir Yang dari darah Ishak sedangkan ini Dari darah Ismail Dari Arab mereka maunya Nabi itu Yahudi Mereka kalau tak Yahudi mereka tak terima Untung orang Melayu Tak berprinsip macam itu Sempatlah Kita tak peduli Mawa Arab Mawa apa Tempat kita Nabi palsu pun ada yang ikut Artinya dari kisah ini Bahwa ahli ibadah tak boleh keluar dari rumah ibadah Maka mereka waktu menengok Nabi Muhammad SAW Masuk ke pasar Berjalan di pasar Dan memeriksa pedagang Kata mereka ini Nabi kok aneh yang ini Nabi masuk ke pasar Dan Nabi membuat pasar Nabi membuat pasar untuk Supaya Menandingi pasarnya Orang Yahudi Yang di dalamnya banyak riba Banyak rentenir Banyak penipuan timbangan Pasar Islam Alhamdulillah Jadi itu posisi letaknya Di pintu Masjid Babu Salam Yang sekarang Itulah letak Pasar Islam Karena Masjid Nabawi Mengalami perluasan Artinya apa Innamaya'mur Sesungguhnya yang memakmurkan Rumah yang pertama Inspirasi dari membangun masjid adalah Al-baytul ma'mur Wal-baytul ma'mur Rumah yang ramai Bagaimana supaya rumah ini ramai Semua usaha dilakukan Jadi jangan salahkan nanti Kalau ada masjid Di sampingnya Punya mini market Kenapa Ramai Gak boleh dekat masjid Ada pasar Berarti haram semualah Masjid Nabawi Masjid al-haram itu Semua jama'ah umrah Sekali ke masjid Ke pasar dua kali Karena ini hotel Ini masjid Antara hotel dan masjid Pasar Ke masjid sekali Balik ke masjid Ke masjid sekali Ke pasar dua kali Jangan heran Tas itu beranak bercucu Karena memang Sejalan Islam Makanya bunyi ayatnya Kalau sholat sudah dilaksanakan Bertebaranlah di atas muka bumi Cari karunia Allah Apa makna ayat itu? Karena setelah keluar masjid Ada toko Ramailah dia Toko-toko itu Ruko-ruko itu Di depannya adalah Suara azan Seperti kita di masjid Haram Masjid Nabawi Masuk ke mal Zam-zam Tawar Pasar-pasar Azan Tutup semua Ayalah Salah Begitulah idealnya Selamat menikmati